selamat menikmati yang mau disampaikan tadi sudah disampaikan apa lagi disini upacara yang diselenggarakan di Medan Merdeka Salatan ini terangkali adalah lokasi terdekat dengan gedung Pancasila dimana perancangan atas kemerdekaan dipersiapkan BPU PKI bersidang disana merancang kemerdekaan dan hari ini kita upacara di lokasi yang paling dekat dengan tempat itu saya tadi sampaikan kepada semua peserta upacara bahwa jangan tempatkan ini sebagai sekedar seremonial tahunan tapi tempatkan ini sebagai penginap bahwa naiknya sang merah putih yang hari ini hanya perlu waktu 4 menit untuk masa perjuangan dulu ditemukan puluhan tahun jutaan orang menghibahkan nyawanya tenaganya untuk sang merah putih bisa berkibar kita bertanggung jawab untuk meneruskan dan kita punya saya tampilkan tadi bukan beban tapi kita punya kehormatan kita dapat kehormatan untuk bekerja atas nama negara menunaikan semua yang menjadi janji kemerdekaan sehingga di dalam kita mengheningkan cipta ingatlah perjuangan mereka dan renungkan tentang kontribusi kita hari ini untuk bangsa pada saat kita mengikuti upacara ini menjadi peringatan kepada kita semua bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk meneruskan dan menuntaskan semua yang menjadi janji kemerdekaan dengan begitu kegiatan upacara yang kita selenggarakan adalah sebuah pengingat untuk kita seperti pesan dalam tema 77 tahun kemerdekaan bisa bangkit lebih cepat dan insyaallah Jakarta memang bisa bangkit lebih cepat tadi saya sampaikan juga semua yang berada di tempat ini kita semuanya teman-teman juga disini bisa duduk disini bisa berdiri disini bisa berada di tempat ini karena dulu mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara saatnya hari ini kita bekerja bukan segedar menyumbang untuk Indonesia siapalah kita mau menyumbang untuk Indonesia tapi kita membayar balik atas budi baik yang sudah diberikan negara untuk kita kita memiliki hutang budi pada republik ini yang sudah membuat kita merasakan kemajuan kesejahteraan dan insyaallah kita berjuangkan keadilan itulah kira-kira refleksi singkat yang tadi saya sampaikan dalam amanat ketika pemacara tadi cukup ya semuanya terima kasih insyaallah semuanya lancar sampai BKI Jakarta tidak tinggal tiga bulan gubernur DKI Jakarta akan selalu ada di provinsi ini Anies Baswedan hanya tinggal dua bulan tapi apa percepatannya sebenarnya jadi harus diingat bahwa gubernur selalu ada Anies yang tugasnya tinggal dua bulan karena itu BKI Jakarta akan terus menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa kesehatan terjaga pendidikan tersedia peluang kerja lebih luas lagi kesempatan untuk mendapatkan kegiatan perekonomian makin luas jadi bangkit itu dalam semua aspek ya semangatnya meningkat tiap karyanya lebih banyak dan harapannya tiap-tiap keluarga pun merasakan perasaan kebangkitan yang sama Alhamdulillah indikator-indikator yang kita lihat hari ini menunjukkan bahwa Jakarta memang bangkit lebih cepat insyaallah yang bisa terus itu ya oke cukup teman-teman kita siap-siap untuk acara berikutnya makasih ya ayo kita fotokkan sama Pak ayo kita fotokkan sama Pak jangan diri selalu ngajak fotok kan tinggal dua buang terima kasih Terima kasih.